Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program sedekah sampah. Sampah ternyata masih punya nilai ekonomis tinggi. Untuk memanfaatkan hal itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Hajah Ananda menyedekahkan sampah kepada warga yang membutuhkan melalui bank sampah. Sedikitnya 28 kg sampah segera disalurkan ke bank sampah yang ada di DPRD Kota Banjarmasin. Pada kesempatan itu, Nanda mengajak warga Banjarmasin berpartisipasi dan menggiatkan sedekah sampah bersama anggota Dewan. Pasalnya, DPRD Banjarmasin mempunyai bank sampah sebagai wadah menampung berbagai sampah untuk kemudian dapat disalurkan kepada warga yang membutuhkan bantuan. Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin yang sekarang ini kembali menggiatkan kegiatan ini karena kan bank sampah ini adalah program dari Pak Wali Kota Banjarmasin, Pak Ikusina, beserta jajaran. Jadi kami hanya ingin informasikan bahwa DPRD Kota Banjarmasin kembali mengaktifkan bank sampah. Sebenarnya memang aktif tapi kurang informasi saja, kurang sosialisasi dan ini terbuka bukan hanya untuk anggota, pimpinan, dan sekretariat DPRD Kota Banjarmasin. Ini terbuka untuk masyarakat umum. Kami buka bank sampah ini pada hari Jumat, setiap hari Jumat dari jam 9 sampai jam 10. Jadi silakan bawa sampah-sampah yang bernilai manfaat daripada jadi hal yang tidak bermanfaat di rumah, dibuang begitu saja. Mari kita bawa sampah-sampah ini ke kantor kami, ke DPRD Kota Banjarmasin, sedekah sampah. Dan kemudian setelah ini, sampah-sampah ini akan dibawa oleh bank sampah induk untuk dibawa ke tempat yang seharusnya. Bank sampah DPRD Kota Banjarmasin ini dibuka setiap Jumat pagi dan terbuka untuk umum, tak hanya bagi anggota dewan atau staf DPRD. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Kota Sehat Banjarmasin, Fatmawati, menyatakan sumbangan sampah yang telah dijual akan disalurkan ke anak-anak jalanan di Banjarmasin. Ini mengambil sampah di kantor anggota dewan Kota Banjarmasin. Hari ini anggota dewan menyumbangkan sampahnya, kertasan dan plastikan sekitar 28 kilo. Alhamdulillah kalau anggota dewan, dia rutin setiap beberapa bulan sekali kami jemput ke sini. Jadi mereka menyumbangkan sampahnya, kami dari bank sampah induk yang jemputnya. Biasanya kalau ada sumbangan sampah kayak gini, kami menyalurkan ke kayak Anjar, anak-anak jalanan gitu. Menurutnya, anggota dewan memang rutin menyumbangkan sampah berupa kardus dan plastik bekas sehingga bisa dijual untuk disalurkan ke masyarakat, terutama anak jalanan. Murtasi Harisna, Banjar TV